Kita beralih ke Simalungun. Pemirsa Polresi Balungun melaksanakan operasi penanganan narkoba di wilayah hukum Simalungun dengan melakukan razia lokasi perbatasan yang rawan peredaran narkoba pada malam hari. Kapolresi Balungun menyebutkan tujuan dilakukannya operasi tersebut untuk memastikan bahwa masyarakat yang masuk ke Simalungun bersih dari penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Tim yang diturunkan pada operasi tersebut sejumlah 55 orang dengan sasaran operasi adalah narkoba dan senjata tajam. Dalam razia narkoba itu, tim menghentikan kendaraan mobil yang melintas baik dari arah pematang siantar menuju perdagangan maupun sebaliknya. Personel melakukan penggeredahan dan pemeriksaan di setiap bagasi mobil mulai dari mobil pribadi, bus, sampai mobil angkutan barang. Kapolresi Malungun AKBP Rodal Sipayu mengatakan kegiatan razia ini rutin dilakukan untuk menekan angka kejahatan di wilayah hukum Sibalugun. Ya, jadi malam hari ini Polresi Malungun dengan jumlah kekuatan 55 orang melaksanakan kegiatan razia dan nanti akan kita lanjutkan dengan kegiatan patroli skala besar. Kegiatan razia ini kita lakukan di kilometer 7 merupakan daerah pintu keluar dari kota-kota siantar menuju perbatasan kabupaten di kabupaten tetangga Kabupaten Sibalugun. Sasaran yang kita lakukan adalah kendaraan-kendaraan yang membawa penumpang termasuk kendaraan-kendaraan yang membawa barang. Kita lakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa tidak ada penumpang dan kendaraan-kendaraan tersebut yang membawa barang-barang yang terlarang. Sasarannya adalah tentu satu adalah narkoba, kemudian senjata tajam, dan barang-barang lain yang memang tidak diperbolehkan untuk dibawa tanpa izin yang sesuai dengan ketentuan. Ada pun beberapa lokasi yang menjadi sasaran lokasi razia. Jalan Asahan Batu 7, Kecamatan Siantar, Jalan Medan, Kecamatan Jorlang Hataran, dan lokasi-lokasi perbatasan lainnya. Selain titik-titik perbatasan, Polisi Malungun juga rutin melakukan razia di tempat-tempat hiburan malam dan balapan liar, terlebih menjelang pemilu 2024, agar situasi kamtimas di Kabupaten Sibalugun dapat terjaga dan kondusif. Eko Hindria mauporkan dari Sibalugun untuk EVA Rinda TV.